Kisah Marsina dan Demo Buruh Marsina adalah aktivis dan buruh pabrik yang bekerja pada PT Catur Putra Surya CPS Porong Sidoar Jawa Timur Marsina diculik dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah tiga hari menghilang Mayat Marsina ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jogong Desa Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan kandat-kandat bekas penyiksaan berat Marsina lahir di desa Nganjuk, Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969 Diculik pada tanggal 5 Mei 1993 dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Dusun Jogong, Desa Wilangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993 dalam usia 24 tahun Kronologi kasus Pada awal serius 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran bernomor 50 garing THT. serius 1992 yang berisi himbawan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dan menaikkan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok Himbawan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan namun bagi para pengusaha hal itu berarti bertambahnya beban pengeluaran perusahaan Pada pertengahan April 1993, PT. Catru Putra Surya PT. CPS porong membahas surat edaran tersebut dengan resah Akhirnya karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa pada 3 Mei 1993 dan 4 Mei 1993 dan menuntut kenaikan upah buru dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 Tanggal 2 Mei 1993, Marsina salah seorang karyawan PT. CPS terlibat aktif aksi unjuk rasa buruh di perusahaan tempatnya bekerja Terlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa buruh ini diketahui dari adanya rapat dan para buru publik yang membahas rencana unjuk rasa Rencananya para buru PT. CPS akan berdemo dan monggok kerja Pada 3 Mei 1993, para buru PT. CPS mencegah teman-temannya bekerja Komando, rayon militer, porong Sidiarjo ikut turun tangan dan mencegah aksi para buru Pada 4 Mei 1993, para buru PT. CPS monggok total Mereka mengajukan 12 tuntutan termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 Selain itu meminta tunjangan tetap Rp550 per hari Marsina bersama kawan-kawannya sesama buru hari itu monggok kerja dan berdemo Agar tuntukan para buru diterima perusahaan Pada 5 Mei 1993, para buru PT. CPS masih tetap monggok kerja Marsina tetap aktif bersama kawan-kawannya tetap mengadakan unjuk rasa dan berdegosiasi dengan perusahaan Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan dari buru PT. CPS Yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan Pada 5 Mei 1993 siang hari, 13 buru tanpa Marsina yang dianggap menghasut unjuk rasa dipanggil Ke Kodim Sidoarjo Di tempat itu mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT. CPS Mereka dituduh sudah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja Marsina sempat mendatangi Kodim Sidoarjo dan menanyakan keberadaan kawan-kawannya Yang sebelumnya dipanggil Kodim Sidoarjo Marsina diculik sekitar pukul 10 malam Dan hingga tanggal 7 Mei tidak diketahui Marsina berada di mana Sampai ditemukan di Nganjuk pada keesokan harinya Pada 8 Mei 1993 Marsina kemudian dalam keadaan meninggal dunia di sebuah hutan di dusun Tegong, desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dan jenazahnya kemudian dibawa ke RSUD Nganjuk Marsina menjalani otopsi Dua orang terlibat dalam otopsi pertama Dan kedua jenazah Marsina yaitu Haryono Pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk Dan Profesor Dr. Harum Akmo Dirono Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Marsina meninggal dunia akibat penanyayaan berat Sebagai penghargaan atas dasarnya Sebagai aktivis buruh Marsina kemudian memperoleh penghargaan pada tahun 1993 Kasus Marsina pun menjadi catatan organisasi buruh dunia Dan dikenal sebagai kasus 1773 Proses penyelidikannya Pada 30 September 1993 Dibentuk tim terpadu Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan Dan penyelidikan kasus pembunuhan Marsina Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim Dan berangkota dan penyelidik Polda Jatim serta Dan intel Brawijaya Ada 8 orang Yang dibawa dan diinterogasi Kodim Mima Brawijaya Yang terdiri dari karyawan PT JPS Termasuk Mutiari Sebagai kepala personalia Dan Yudi Susanto Pemilih PT JPS Dan penanggung jawab PT JPS Mereka diinterogasi tentang kasus Marsina Dan diketahui 18 hari kemudian Mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim Dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina Pengacara Yudi Susanto Mengungkapkan adanya rekaya Seognum aparat koding Dalam mencari kambing hitam Atas kaus Marsina ini Secara resmi Tim terpadu sudah menangkap Dan memberikan 10 orang yang diduga terlibat Pembunuhan terhadap Marsina Salah satu terdakwa dari 10 orang yang diduga terlibat tersebut adalah Anggota TNI Hasil penyidikan polisi menyebutkan Supratop kepala pekerja di bagian kontrol JPS Yang menjemput Marsina dengan motornya di dekat kaus Dan Marsina Kemudian Marsina dibawa ke pabrik Dan dibawa lagi Dengan Suzuki Keri Putih Ke rumah Yudi Susanto Di Jalan Puspita Surabaya Setelah 3 hari disekap Suwono Satang dan BTCPS Yang bertugas Mengeksekusinya Di pengadilan Yudi Susanto Difonis 17 tahun penjara Sedangkan 17 tahun yang lain Dihukum 4 tahun hingga 12 tahun Namun mereka naik panting ke pengadilan tinggi Dan Yudi Susanto Dinyatakan bebas Dalam proses selanjutnya Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Juga memutuskan bebas muri Membebaskan para terdakwa Dari segala dakwaan Putusan M.A.R.I. ini Akhirnya menyimpulkan ketidakpuasan Sejumlah pihak Sehingga muncul tunduhan bahwa Proses penyelidikan kasus Marsina Adalah direkayasa